Kasus ruda paksa terhadap anak di bawah umur kembali terjadi. Kali ini terjadi di Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Seorang bocah berusia 12 tahun menjadi korban kebiadapan pria berinisial L berusia 31 tahun. Bocah berinisial NER ini diruda paksa saat sedang tidur bersama adik pelaku. Kasih humas polres Sika, AKP Margono mengkonfirmasi kejadian ini. Dirinya menyampaikan kejadian ini terungkap ketika ibu korban melaporkan kasus ini. Ibu korban melaporkan kasus ini pada Jumat 17 Juni 2022. AKP Margono menyebut kejadian ini sudah sejak bulan Mei 2021, tepatnya pukul 24.00 waktu Indonesia bagian tengah. Menurut AKP Margono, kejadian berawal ketika korban bersama adiknya sedang tidur. Tiba-tiba pelaku melakukan aksi bejatnya kepada korban. Kasus mulai terungkap saat korban menderita sakit di sekitar alat kitarnya. Kemudian dari situlah ibu korban melaporkan kejadian yang menimpa anaknya ke polisi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!